Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Di bulan November ini, WhatsApp kembali mengupdate aplikasinya dan menambahkan beberapa fitur baru di dalamnya Oke, untuk fitur yang pertama adalah tab komunitas Dulu sebelum ada tab komunitas ini, disini digunakan untuk tombol kamera dan sekarang untuk pintasan kamera ada di bagian atas sebelah kanan ini ya Kegunaan dari tab komunitas ini adalah menggabungkan beberapa grup di dalam satu komunitas Untuk contoh seperti ini saya sudah membuatnya dan untuk mengetahui caranya silahkan kalian tonton videonya di bagian atas ini atau pada link yang ada di deskripsi video saya Kemudian fitur yang keduanya adalah melakukan polling ataupun jejak pendapat dan ini bisa dilakukan baik itu melalui grup ataupun chat pribadi Caranya tinggal kita klik untuk ikon lampiran disini Lalu pilih disini polling Nah disini kita bisa melakukan survey ataupun jejak pendapat kepada orang lain Untuk contoh disini saya membuat polling seperti ini teman-teman dan nanti untuk peserta grup bisa memilih jawabannya Kemudian fitur yang ketiganya adalah menemukan semua link yang pernah diterima ataupun dikirimkan di chat WhatsApp Kalau kalian ingin mencari link satu persatu tentu saja akan menyulitkan ya Dan untuk melakukannya sebenarnya sangat mudah saja Tinggal kita klik ikon pencarian di bagian atas Lalu disini ada untuk link Kalau kalian klik Maka semua chat yang menyertakan link akan ditampilkan Dan tentu saja kalian sangat mudah ya untuk mencarinya karena tidak perlu membuka chat satu persatu Kemudian fitur yang kelimanya adalah keluar dari grup secara diam-diam tanpa ketahuan oleh orang lain Dulu ketika kita keluar dari grup WhatsApp maka semua peserta akan mengetahuinya Nah sekarang kalau misalnya kita keluar dari grup maka yang tahu hanya untuk adminnya saja Jadi untuk anggota tidak ada yang tahu ya Jadi kalau kalian mau keluar dari grup secara diam-diam silahkan hubungi saja untuk adminnya supaya untuk anggota tidak dikasih tahu Kemudian fitur yang kelimanya dan mungkin ini fitur yang menyebalkan ya yaitu foto yang dikirim untuk sekali lihat tidak bisa di-screenshot Contohnya untuk foto yang kita terima ini tidak bisa di-screenshot Nah ini fitur baru ya dan mungkin cukup tidak mengenakan tetapi ya enak juga buat pengirim karena untuk privasinya terjaga Oke itu untuk pembaruan yang kelima Dan fitur yang keenam yang terbaru yaitu menyembunyikan status online Ini yang ditunggu-tunggu dan kita sekarang bisa membuka WhatsApp tanpa ketahuan online oleh orang lain Caranya kita masuk ke menu pengaturan seperti ini di WhatsApp lalu pilih privasi lalu pilih terakhir dilihat dan online Nah disini untuk siapa yang dapat melihat terakhir kita pilih tidak ada Dan untuk siapa yang dapat melihat ketika saya online pilih sama seperti status terakhir dilihat Jadinya kita bisa ada dalam mode siluman ya Tidak bisa ketahuan saat online di WhatsApp Oke teman-teman itu dia 6 fitur baru WhatsApp pada kesempatan kali ini yang saya share kepada kalian Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton